Petarung UFC, Dustin Poirier, sejatinya mempunyai dua kali kesempatan untuk meraih tahta di kelas ringan. Akan tetapi, Dewi Fortuna tidak pernah berpihak kepada Poirier sama sekali. Meski begitu, petarung Amerika Serikat itu tampak sudah bisa mengikhlaskan kegagalannya tersebut. Hal ini diumbar Poirier saat menanggapi sebuah cuitan akun adfak di Twitter soal kenangan pahit dalam hidup. Ya, pernah kalah dua kali dalam perebutan gelar karena rear naked chock. Tulisnya. Cuitan tersebut mengacu pada kekalahannya melawan Habib Nurmagomedov dan Charles Oliveira. Nurmagomedov dan Oliveira sama-sama menaklukkan Poirier lewat rear naked chock di ronde ketiga saat mempertahankan gelar juara mereka. Di sisi lain, Poirier saat ini sudah mencoba untuk meneruskan perjalanan karirnya lagi. Dia mengincar Ned Dias sebagai potensi calon lawan mendatang. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.